Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channelnya Fosan Project Kreatif dalam video kali ini saya akan mengganti untuk lampu utama di motor Yamaha Bison ini ini adalah motor Yamaha Bison tahun 2012 dan di sini sudah terpasang lampu utamanya namun ini bukan lampu utama yang bawaan pabrik ini tambahan tapi ini karena motornya sudah lama terduduk ya makanya ini kondisinya seperti ini dan saya akan mengganti lampu utamanya ini dengan sebuah LED die maker yang pernah saya review pada video sebelumnya ini brandnya Fenix harganya itu berkisar 200-300 ribuan namun untuk modal bentuk seperti ini di toko online yang pernah saya beli kemarin ini sudah enggak terjual lagi tapi untuk modalnya sebenarnya untuk LED marker 7 inci ini untuk lingkarnya ini 7 inci ya LED marker ini dia banyak-banyak modalnya kalau ini kan untuk penempatannya lampu seperti ini ya ya sebenarnya cuma beda penempatan lampu dan mungkin beda terangnya juga di sini cuma ada tiga kabel yang hitam merah kuning hitam negatif merah ini untuk lampu surat utamanya dan kuning ini ini lampu senjanya ya untuk lampu LED marker ini enggak ada lampu jauh lampu dekat ya kalau misal lampu senja hanya lampu LED bagian ini yang bagian baris ini sama yang baris atas dan baris bawah saja yang menyala yang ini kalau misalnya kabel warna merah ini dikasih arus positif maka yang menyala adalah lampu ini ini sama ininya ya untuk lampu penerangannya lah di sini saya akan menempatkannya dan memasangnya di motor Yamaha Bison 2012 ini jadi bagaimana caranya cemak terus video ini lampu yang sudah terpasang di motor ini akan saya lepas nantinya dan ini kabel sudah saya lepas ini kabel bawaan dari motor dan ini adalah kabel yang dari lampunya sebenarnya bukan ini ya ini kan variasi tambahan saja ya untuk kabel ini ada yang hitam negatif kemudian disini ada warna hijau positif lampu dekat kemudian ada warna kuning ini untuk positif lampu jauhnya ini akan saya lepas dulu untuk lampu utamanya dan saya dudukkan dulu untuk lampu LED maker kecuncinya untuk melepaskannya ini karena ini hanya tambahan dan bukan bawaan pabrik dipasangnya pakai kabel tis saja saya nggak tahu ini siapa yang memasangnya atau gimana cara pasangnya dia hanya masang pakai kabel tis makanya saya hanya memutus kabel tisnya saja untuk melepas lampu ini ya tapi lampu ini dia terduduk menggunakan baut di sini cuma bracketnya saja yang dikasih kabel tis untuk merekatkan bracket lampunya selamat menikmati 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 kalau AC kita tinggal ubah jalur kabelnya di YouTube sudah banyak caranya ya karena kalau untuk lampu DC pada motor pada kontak di on kan maka lampu utama akan menyala itu berarti kabel lampu utama pada motor itu sudah berarus DC atau full wave ya kalau misalnya lampu utamanya hanya menyala pada saat mesin menyala itu bak belum full wave ya jadi harus diperhatikan hal tersebut dan ini pada saat kontak on dia akan menyala untuk lampu dekatnya seperti ini untuk lampu dekatnya seperti ini yang menyala hanya led atas bawah ini yang seperti ini garis kecil untuk terangnya bisa kalian perhatikan ya ini saya coba matikan jadi terangnya enggak terlalu terang sih tapi kalau untuk di motor ini sudah jadilah kalau untuk lampu jauhnya seperti ini nanti saya coba perlihatkan untuk penampakan surat cahayanya pada malam hari ya sekarang masih siang nanti malam saya akan coba dan untuk ini ya tadi sennya sudah saya pasang lagi tadi saya enggak tunjukin disini ada sen tapi sudah saya pasang ini sen retro ya bukan dari bawah motornya Nah untuk penampakannya seperti ini ya Hai dan nantinya kalau misalnya tinggi rendahnya saya bisa atur dengan melonggarkan baut di bagian bawah ini dan saya arahkan ya ini sudah pas dan bisa kalian perhatikan untuk penampakannya seperti ini oke saya tunggu malam dulu untuk memperlihatkan hasil sorotan cahayanya oke sekarang saya akan coba tunjukkan hasil output dari lap day marker 7 inci dari pinik ini ya dan posisi ini sudah menyala dan terpasang dengan baik ini pun gak getar ya untuk bracketnya ini kuat ini pada saat lampu dekat seperti ini memang enggak terlalu terang dan dia menyebarnya ini agak berantakan tapi ya jadilah untuk penerangan pada saat gelap karena pada led maker 7 inci ini dia enggak ada lampu jauh atau lampu dekat ya ini pada posisi lampu sinja saja sebenarnya kalau untuk lampu utamanya dia yang seperti ini nah kalian bisa perhatikan tapi ini saya posisikan untuk saklar lampu jauh tapi walaupun dia lampu jauh saya sorotnya ini enggak terlalu ke atas ya jadi agak ke bawah sedikit karena pada saat ingin dinyalakan lebih terang lagi bisa dinyalakan lampu yang yang terangnya ini ya jadi dia walaupun seperti ini enggak silau sih untuk pengendara lain dan untuk hasil outputnya bisa kalian perhatikan saya sudah ulas di video sebelumnya dan review untuk led day maker 7 inci dari pinik ini ya oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channelnya pozan project kreatif saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips trick info dan tutorialnya kepada sobat ya dan jangan lupa juga untuk like video ini komentar di bawah apabila ada pertanyaannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time